Aduh kalau begini pusing menembuh kerjaan Sakura. Eh, lempar aja deh. Rasain kau Sakura. Aduh, sampai dia kelempar aku. Aduh. Halo guys. Buat yang belum subscribe, subscribe ya. HP-nya ditegakin dulu nih. Tekan tombol subscribe-nya sampai abu-abu. Eh, tekan juga loncengnya. Pilih semua biar kalian selalu dapat notifikasi video-video terbaru. Jangan lupa tekan jempol ya sampai menjadi biru. Dan share video ini. Oke, terima kasih guys. Hai guys, ketemu lagi sama Nicole nih dan Ana. Hai guys, ketemu lagi sama Nicole dan Ana. Eh, betul ya? Iya. Di Sakura School Simulator. Oke guys, hari ini kita mau meneruskan. Sakura ambil bayi kebar, melahirkan, dan mendapatkan babysitter baru. Yang super ngeselin, super bikin sebal, dan bikin ulah di Water Park. Water Boon. Ini episode yang ke-10 ya. Gimana ceritanya? Langsung saja. Aduh, sus. Waduh, gimana itu? Iya, aduh. Kok malah bikin repot ini susnya gimana sih ini? Sus, bangun. Sus, bangun sus. Oh, iya, iya bu. Bu, waktunya makan ya bu, iya sekarang. Ih, bener-bener deh ini si sus bikin kesel deh. Mio, tolong ambilin ayamnya tuh buat sus. Iya, Nana. Nana gak ada. Adanya cuma susu bayi si kembar. Oh, gak apa-apa kok bu. Saya minum susu bayinya si kembar biar saya sehat bu. Mana bu, mana bu? Aduh, sus, ini aneh-aneh saja. Sus kok pakai bebek segala, mau ngapain sih? Iya bu, mau tolong ibu hamil. Bayi melahirkan tadi makhluk bu. Panggilan hati bu. Untuk aja gak dipanggil ke atas alias koit. Eh, sudah diem kalian. Eh, ibu hamilnya gimana ya? Eh, itu ibu hamilnya. Aduh, bu, saya mau dolongin bu. Sebentar ya bu, ya. Jagain dulu si kembar. Aku datang akan membantu kalian. Membantu kamu ibu hamil. Panggilan hati. Eh, jangan susu, bangun. Waduh, si sus bikin perkara lagi. Ayo, ayo kita tahan, Pak. Ayo, Pak. Aduh, sus mau kembar lagi. Eh, aku siap membantu. Sudah sus, kamu mau kembar. Pak, lepasin saya, Pak. Saya mau nolongin, Pak. Kamu ini nolong diri sendiri aja gak bisa. Udah gak usah. Terus kasih ditolong suaminya. Tapi, Pak. Saya mau nolongin, lepasin, Pak. Tuh, bener-bener, Denny. Sustamu gimana? Oh, iya. Sus, sekarang kita makan aja yuk. Hah? Makan? Oh, iya, iya, iya. Bu, siap, bu. Siap, bu. Ayo, bu. Makan danya kapan, bu. Siap, bu. Ayo, bu. Aduh, dengan kata makan langsung bu. Ampun, deh. Tuh, tuh. Dasar, sus. Sus, sus. Gak jadi nolongin, sus. Gak usah, Pak. Saya mending makan dulu aja. Udah, perut saya ini sudah bernyanyi, Pak. Memanggil untuk makan. Aduh, sus. Aduh, sus. Sus, kamu ini. Maklumlah, Pak. Saya kan perlu tenaga, Pak. Biar kuat. Drog, Papa. Cewi makanan, ya. Oh, iya, udah. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Wah, lumayan, drong. Kita siapa tahu bisa cuci matan, drong. Aduh, Papa ini. Eh, tuh, tuh. Ada cewek-cewek cantik. Eh, halo. Cewek cantik. Eh, halo. Iya, om. Eh, jangan panggil om, dong. Panggil Kak Jo. Papa, Papa. Sejak kapan ganti Jo, Pak? Sejak saat ini. Eh, udah nikah belum? Oh, masih jomblo, kok. Shh. Papa kan sudah nikah sama Mama. Itu di rumah, drong. Kalau di luar kan jomblo. Masih juga jomblo, ya. Kalau yang ini jomblo juga, kok. Kita berdua-duanya jomblo. Aduh, Papa-Papa ini gimana sih? Ma, kok belum kembali-kembali ya, mereka, ya? Iya, nih, Mama curiga, nih. Jangan-jangan. Goda-goda cewek lagi. Ayo kita cari. Ayo, yuk. Eh, itu mana mereka ya? Kok gak kelihatan? Mama curiga loh, Sakura. Pasti dia goda-goda cewek lagi. Eh, itu kelihatan tuh tadi. Mana, mana? Betul, tadi tuh. Dari jauh, sih tuh. Oh, iya, iya, iya. Nah, kan sama cewek-cewek lagi kan. Ayo, Sakura, kita datang. Ayo, ayo, ayo. Aduh, memang. Dekanya kita jagain deh. Iya, kita berdua ini jomblo. Kok tenang aja. Apu, ini pastinya yang aku jomblo ya, gondrong. Papa. Aduh, gimana ya? Iya, iya, Pak. Ayo, Pak, kita kabur aja. Eh, mundur pelan-pelan. Hei, kalian mau kemana? Eh, ayo, dong. Kalian, kalian. Kalian mau kemana, ayo, sini. Aduh, istrinya ternyata galang. Iya. Eh, ampun, ampun, ampun. Kamu, ya? Iya, aku aku jomblo. Awas aja ya, kalian, ya, ayo. Eh, ampun, ampun. Aku dah. Ampun, ampun. Waduh, waduh. Waduhnya, ganti kaku-kaku jomblo. Iya, kaku-kaku pada punya istri. Aduh, galak banget istrinya. Waduh, gimana ini? Apun, ampun. Aduh. Istrinya galak kayak macan. Iya, galak banget memang kayak macan. Hei, mau lagi? Iya. Eh, gak, gak. Ampun, ampun, ampun. Aduh. Aduh, memang harus ditertipkan kok ini si Papa. Ya, kayaknya gawah sih, nih. Iya. Aduh, kamu sindrong. Eh, kok aku kan Papa yang kacakin. Aku kan tadi gak Papa ganti-ganti tambah jadi jomblo. Gimana sih? Ya juga sih. Ya sudah, ya sudah, beli makanan, yuk. Eh, ini mau panggil Pak apa beruang apa siapa ya? Beli es cream-nya, delapan ya. Oh, oke, oke, oke. Hmm, enak. Edak, bu. Oh, enak banget, bu. Bu, saya boleh tambah gak, bu? Aduh, sudah cukup. Eh, yuk, yuk. Sus, minta dong. Punyamu, sus, masih kurang. Aduh, sus, kok minta sih? Ih, ya sudah, ya sudah, ini. Ih, gimana sih, sus? Masa, punyaku diambil. Eh, kenapa? Itu loh, Nana. Punyaku dihabisin, sus. Kamu ini, sus, gimana sih? Lumbu, saya kan suka mabu, suka makan. Aduh, pusing, pusing. Udah, miyuk, nanti Nana beliin lagi ya. Aduh, pusing, pusing ini di sus ini. Aduh, ya sudah, Nana. Eh, miyuk, lihat tadi ada istana bagus dari situ. Miyuk mau lihat dong. Yaudah, yuk. Wah, bagus. Wah, bagus banget istananya. Miyuk, ngapain bawa tongkat mau nyuap, Deddy? Wah, istananya, ya ampun. Ampun, ya. Eh, gimana sih? Aduh, miyuk. Wah, istananya keren banget. Deddy. Kenapa, miyuk? Miyuk, beliin dong istananya. Ini gimana sih? Masa kamu mau dibeliin istana? Ini bukan kita yang punya. Deddy, miyuk mau tinggal di sini. Gak bisa, miyuk. Masa mau tinggal di sini gimana sih kamu ini? Udah, udah. Deddy, apa? Miyuk mau masuk sekarang itu, Deddy lihat ada bintangnya. Terus istananya megah banget. Deddy, Deddy mau deh rumah kita dijadikan kayak istana. Aduh, udah, udah nanti Deddy pikirin. Deddy kan mesti kumpul uang dulu. Ya sudah, mending kita masuk aja dulu, lihat-lihat. Halo, Pak. Kita mau nginep di sini bisa nggak? Oh, iya bisa, bisa. Tiketnya 500 ribu. Hah, pahal amat. Iya, ini kan istana. Ya sudah, ya sudah. Ini, Pak, aku bayar. Eh, tapi sebelumnya ganti baju dulu ya. Jadi raja-ratu. Supaya masuk kerajaan. Iya, iya. Ayo, kita ganti di mana ini? Katanya disediakan di situ. Ya udah, ya udah. Di mana ini kok banyak lorong, lorong. Jangan-jangan lorong-lorong ketemu kunti nanti. Simsalabim. Wah, jadi ratu. Eh, jagain ya susah si kembar. Ya, jagain ya si kembar ya. Iya, Bu. Beres, Bu. Wah, Nana. Nana jadi prinses. Mio jadi prinses. Kalau Deddy jadi princos. Eh, gimana sih Deddy ini raja, tau nggak? Nana ratu. Eh, kalau Mio apa dong? Kutu, Mio. Eh, kok kutu gimana sih Deddy? Aduh, Deddy ngapain itu Bawo mau bertempur sama Yakuza apa? Di sini nggak ada Yakuza, Deddy. Wah, keren banget Deddy. Mio mau lihat istananya. Waduh, megahnya. Nana, itu di bawah ada apa itu? Coba-coba kita lihat-lihat ke bawah, Mio. Eh, deh itu ada pemauian. Wah, keren banget. Eh, sebentar Nana. Nana yakin mau ninggalin dede sama si suster. Ntar kenapa-napa lagi lho? Ya, semoga saja nggak. Yaudah, Nana, ayo kita lihat pemandiannya. Ayo, ayo kita lihat-lihat. Eh, tapi ini pintunya mana? Ya, Mama juga bingung dong pintunya yang mana. Karena banyak banget nih pintunya. Ini pintu apa kaca ya? Waduh, nih lewat mana Sakura pintunya di mana ini? Tunggu, tunggu. Ini dicampi dulu pintunya. Haduh, masa pintu aja pakai nyari? Oh, ini, ini, ini. Wah, Nana. Kerennya, Nana. Wah, pemandiannya. Jadi, jadi, kenapa? Itu kayaknya ada lambang itu, dede di sini. Eh, gacau. Eh, baiknya dede kucing. Aduh. Wah, di sana ada tempat makannya juga ya? Iya, ada tempat makannya itu kayaknya, Mio. Eh, coba kita lihat di sini. Wah, megah banget. Aduh, dede, Mio mau deh punya tempat ini. Aduh, Mio ini gak bisa. Ini cuma disewa. Wah, megah banget, dede. Mio kalau mau di sini boleh gak? Ya, boleh. Tapi cuma satu hari. Nana, kok dilewati di atas ada apa? Dijelaskan itu kan tadi. Eh, mana ini tangga turunnya? Oh, ini. Ah, ini tangga turunnya. Wah, keren ya, Mbah ya. Eh, Pak, Pak. Aku mau, Pak. Eh, kamu ngaco. Ini kan gak dijual. Sejak kapan aku sekaya itu? Ya, sejak sekarang, Pak. Pak, Pak, ini ganti-ganti nama jadi Joe. Ngaku-ngaku jomblo lagi. Iya, makan kan kalau dirumah kan sama Mbah. Kalau diluar jomblo. Eh, kamu ya. Awas aja kamu. Iya, ya ampun-ampun, Mas. Wah, ini. Kita bisa pesta di sini. Keren banget. Nanti kalau ulang tahun boleh di sini gak? Ya, boleh dong. Iya, tapi kan sewanya berapa puluh berjudjud ini? Kok berjudjud? Iya, kan, Mbah Hal pasti. Udah lah, dede, deminio. Yaudah, nanti dia ditanya dulu berapa ini sewanya. Wih, keren ya. Andai aja beneran jadi ratu dan raja. Lihat di bagian sananya belum. Eh, ini bener pintunya. Ntar pintu sama kaca sama ya ini. Ih, makanya dede itu pakai kacamata. Eh, gimana sih kok pakai kacamata? Di kacamata sudah dilepas, Mio. Oh, iya, iya. Iya, kalah ngomong. Deddy. Itu loh, dede, dede. Kalau lompat dari situ bisa ngambil apel di situ. Eh, emangnya dede apaan? Ngambil apel di atas pohon. Deddy kan biasanya gitu dulu waktu. Aduh. Nena, ini ngapain kita keluar? Apa yang kita lihat di luar ini? Nena. Wah, pintar adik-adik bayi ini. Aduh, capeknya. Aduh, kalau gitu aku tidur deh. Capek banget aku. Aduh, kenapa ini kerjaanku nggak selesai-selesai? Aduh, kalau nyambungnya apa lagi? Eh, sudah. Jangan banyak komel. Kerja yang betul ya. Yang bersih, tahu nggak? Iya, ibu ratu. Iya, ibu ratu. Aduh, ibu ratunya cerewet juga ini ya. Sudah, jangan banyak cerewet. Kerja yang bersih itu dipinggir-pinggir sana masih kotor semua. Iya, ibu ratu. Aduh, ini kapan bersihnya ibu ratunya? Kok bawel banget sih? Aduh, kalau begini pusing menembuh kerjaan Sakura. Eh, lempar aja deh. Rasain kau Sakura. Aduh, siapa dia kelempar aku? Aduh. Hei, kamu ya lempar-lepar aku. Waduh, bu, maaf, bu, maaf, bu. Saya itu mau gangguin si Sakura, bu. Gimana sih kena ibu ratu? Dasar kamu. Sudah, bersihin lagi. Kamu gimana sih? Mau ganggu-ganggu Sakura kelempar saya. Aduh, salah lempar deh. Dasar Sakura tuh, awas aja nanti deh aku kerjain. Eh, sudah, bersihin yang di sana. Itu yang di sana juga. Ayo tuh, Sakura, bersihin yang betul. Iya, ibu ratu. Gondro, bersihin yang bersih tuh kacanya. Iya, ibu ratu. Aduh, ibu ratu cerewet banget sih. Hei, Sakura. Apa? Kamu tuh ganggu-ganggu aku terus. Siapa juga yang ganggu-ganggu kamu? Nyebelin. Nih, mendingan aku siram aja. Aduh, aku jadi basah kuyuk begini. Eh, godro, kamu yang sudah bikin aku benjol, bikin aku basah. Aduh, kamu ini mau diapain enaknya kamu ya? Dasar kamu. Sudah. Sini kamu. Waduh, salah kok kesiram ibu ratu. Mau nyiram si Sakura. Waduh, bu, bu, bu. Ampun, bu. Ampun, bu. Nggak lagi, bu. Siin lagi dua kali lipat ini ya. Yang bersih, yang bersih, yang bersih. Waduh, bu. Nggak lagi, bu. Dasar ini memang kerja nggak bersih-bersih. Sakura, itu nangis tuh kayaknya. Eh, kenapa tuh? Waduh, eh, iya, 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 iya. Tenang, tenang. Aduh, gimana sih itu, sus? Sus, bangun, sus. Aduh, kalian ini kok nggak bersih-bersih. Aduh, ayo, yang bersih-bersih, yang bersih, semua bersihin. Iya, asal, mimpi apa ini, sus? Kayaknya udah pikun deh ini. Sudah dah, kalian diem, diem. Sus, bangun! Eh, kalian kok nggak bersih-bersih, ayo bersih-bersih. Ya ampun, sus, kamu ini. Loh, kalian kok nggak bersih-bersih, ayo bersih-bersih sana. Masih mimpi rupanya. Kenapa sus, wajamu? Waduh, kayaknya aku salah ngomong. Itu kayaknya aku cuma bimbi. Waduh, bimbi jadi ratu. Kasih, mendingan kabur aja, bu. Bagus, bu, bagus. Tuh, kamu yang mulai, kemana kamu? Eh, Sakura, sabar, sabar. Sakura, bu, ampun, bu. Ntar saya bersihkan bu wajah ibu, bu. Kamu, ya? Aduh, Sakura, sabar. Waduh, aku mending ke hari aja, kabur aja. Bek, ayo, Bek, cepetan. Aduh, Sakura, sabar, Sakura. Waduh, suuuur. Waduh, ayo, Bek, cepetan. Eh, aduh, Bek, Bek. Waduh, Bek, yang betul, Bek. Waduh, Bek, kok jatuh, Bek. Waduh, aku koit kalau gini, aduh. Bek, aduh, Bek, jangan ditubuk. Aduh, Bek, merenti, Bek. Aduh, aduh, koit deh aku. Sus, sus. Sus, waduh, sus. Aduh, sus, kamu ini, sus. Gimana sih makannya jagain dong si kebab? Eh, iya, bu, ma'am, bu, bu. Tapi ini waktunya makan ya, bu. Aduh, sus, kamu tuh selalu jagain si kebab. Bu, ma'am, bu. Tadi saya tuh capek banget, bu. Lelah gitu loh, bu. Lelah hayati. Terus saya mimpi, bu, jadi ratu. Terus, bu, Sakura sama Pak Gondrong jadi pembantu saya bersih-bersih. Apa? Aduh, bebang kok. Yaudah, yuk pulang. Bu, bu, waktunya makan ya, bu. Aduh, gimana sih kok bikin yang makan? Makannya pilih yang muda. Iya, Sakura pilih yang muda dong. Udah, kamu tiap saja. Yaudah, yuk pulang. Yaudah, yuk kita pulang. Aduh, aku capek. Mau istirahat dulu. Eh, Gondrong tunggu. Udah, mau istirahat. Eh, si Gondrong malah lari ke atas. Gimana sih? Aduh, gimana nih? Aku janjang, geding bener. Aduh, sabarlah, Sakura. Bentar lagi, kita telpon aja deh. Yaudah. Iya, Sakura, sabar, Sakura. Yang pinter ya. Udah dikasih susu. Udah diem semua. Aduh, pinter-pinter bayinya. Bayi kembar yang cantik dan ganteng. Loh, loh, loh. Kok mau nangis? Waduh. Nang, ding, ning, 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 ning. Nang, ding, jangan nangis. Bentar aku dibarahin sama bambamu. Ning, 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 ning. Aduh. Aduh, encokku kubat. Aduh. Eh, jadi apa tuh, Sakura? Cepet dilihat. Bentar. Aduh, bu Sakura. Lontong. Eh, salah tolak. Aduh. Eh, kok gak dijagain itu banyak. Ditombang. Aduh, bu. Ini tadi encok saya kubat. Aduh, gimana sih susu? Aduh, ya saya istirahat dulu. Waduh, gempa bumi. Aduh, kok ada gempa bumi? Dimana gempanya? Yee, tak pikir gempa bumi. Ah, sudahlah aku istirahat dulu aja. Aduh, pegel-pegel. Aduh, tidur dulu aja deh. Udah enakan nih badanku. Kayaknya waktunya aku mandi deh. Lumayan, sudah segeran. Moga-moga encokku gak kubat lagi. Aduh, aduh maklumlah. Aku sudah ABG. ABG, ABG baru tua. Aku mandi dulu deh. Masih Sakura di bawah. Aku nari-nari. Udah, itu kenapa tadi susunya? Enjok, tadi enjoknya kubat lagi. Aduh, maklum sudah tua. Makanya Sakura pilih yang muda dong. Bapak ini apa sih? Aduh, gimana ini kau janjian gak deng. Bener sama sekali. Gimana ini bisa pusing nih kita? Ya, gimana lagi. Kan masih nunggu lagi satu hari nih kayaknya. Yaudah, habis itu minta ganti aja. Eh, aku mau ketanya dulu. Eh, siap. Nampak apa itu? Lala, lala. Eh, Bu Sakura. Tunggu, ngapain? Aku jadi kencan di siang balong. Aku mau nari, Bu. So, aja tadi supaya aku gak kumat. Tunggu. Aku mau masak dulu deh. Nanda lapar. Iya, nih. Asuh. Pusing, pusing. Ini, Bu. Bukan yang bantuin. Eh, si Ibu lagi masak. Pasti makanannya enak. Adih. Aku gak masak apa? Apa waktunya makan ya, Bu? Aduh, nanti dulu. Sebentar, Bu ada telpon. Bu, masak yang enak ya, Bu. Iya. Eh, iya, iya. Kenapa, kenapa? Bude, Bude. Ini Kitty mau melahirkan. Cepetan pulang dong ke kampung. Oh, gitu? Yaudah, aku segera pulang ya. Sekarang. Iya, Bude. Cepetan ya, Bude. Wah, aku mesti pulang. Wah, aku gak rela sebenarnya meninggalkan si kembar. Tapi gimana lagi Kitty mau melahirkan? Eh, kenapa, kenapa? Bu, 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 Bu. Iya, Pak. Bu, saya mau izin pulang, Bu. Soalnya itu Kitty melahirkan. Emangnya Kitty siapaan, Sakura? Gak tahu, Bu. Udah ya, Bu. Ya, Ibu baik-baik ya selama saya tinggal. Tapi mungkin kalau ada apa-apa, saya gak balik lagi deh, Bu. Oh, yaudah, yaudah. Gak apa-apa kok. Duh, gimana sih Sakura kok gak apa-apa? Ya, gak apa-apa pulang saja. Gak apa-apa kok. Gak apa-apa kok. Tapi, di banget. Ah, ayamnya. Terus gimana, kita kan belum dapat gantinya. Aduh, udah. Yaudah, Sakura cepetan telpon. Halo, Yayasan babysitter ini. Apakah ada babysitternya? Oh, ini sudah 7 hari, Bu. Ya, sudah 7 hari. Waduh, maaf banget, Bu. Ini belum ada, Bu. Masih keluar semua dipakai sebuah. Hah, halo, gimana dong? Yaudah, Bu. Ibu kerja sendiri aja ya, jaga bayinya ya. Ya, yaudah, deh. Ya, macik kosong. Waduh, gimana sih? Aduh, ntar aku pusing lagi, deh. Sudah, Landrong, terima nasib. Ini ditelepon lagi. Ya, apa, deh? Bu, deh, gak usah pulang. Kita sudah melahirkan dengan selamat. Oh, sudah melahirkan dengan selamat. Aduh, syukurlah. Kucing kita sehat, ya. Iya, sehat. Anaknya ada empat. Yaudah, saya gak jadi pulang, ya. Iya, Bu, deh. Aduh, kucingku sudah selamat melahirkan. Aku balik lagi aja, deh. Kebu sakura. Permisi, permirsa. Loh, kok balik lagi? Iya, Bu. Soalnya itu gak jadi melahirkan. Eh, sudah melahirkan kucing saya, Bu Sikiti, Bu. Jadi, saya kerja lagi, Bu, ya, di sini. Kerja lagi. Tidak. Oke, guys. Sudah seneng-seneng tadi, ya. Itu si susnya minta pulang. Jadi, bisa diganti susernya. Ternyata yang melahirkan kucing, guys. Jadinya balik lagi. Katanya, Bu, saya mau kerja lagi. Waduh, kacau, guys. Kira-kira ini mau ganti suster lain? Apa nanti ganti suster yang cantik? Tulis di komen, ya, guys. Oke, guys. Jadi, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye, aku. Bye. Bye-bye. Terima kasih telah menonton